Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di youtube channel aku Janashihah Di video kali ini aku mau sharing-sharing saja ya teman-teman Jadi ini adalah video yang banyak banget kalian request Kak tolong dong buat saat kakak itu nge-record video Kemudian cara naruh kameranya itu bagaimana Dan pakai alat apa aja Kemudian kasih tips supaya Pencahayaannya itu cerah Dan kualitas suaranya juga jernih Nah maka dari itu di video kali ini Aku ingin sharing tips and trick saat aku tag video Atau saat nge-record ya teman-teman Ceritanya behind the scan gitu Ceritanya dari dulu tuh aku pengen banget buat video Tentang sharing pengalaman dan ilmu pengetahuan Kemudian video-video yang bermanfaat bagi orang lain Tapi aku tuh belum cukup model Atau belum memiliki budget yang lebih gitu loh teman-teman Buat beli kamera syuting Kayak artis-artis gitu Jadi aku memutuskan kenapa gak pakai hp aja ya Aku disitu mulai coba-coba Kemudian aku lihat hasilnya dan cukup lumayan ya Sampai teman-teman tuh gak percaya Kalau aku itu nge-recordnya pakai handphone Nah jadi disini aku mau tunjukin ke kalian Behind the scan aku saat nge-record video oke Jadi alat nge-youtube aku tuh ada lima Yang pertama yaitu handphone atau hp Pasti teman-teman semuanya sudah memiliki yang namanya hp Karena untuk saat ini hp tuh sudah menjadi kebutuhan pokok Kemudian disini aku mau kasih tau ke kalian Cara naruh hpnya tuh bagaimana Kemudian posisinya seperti apa Ini dia Jadi saat aku itu mengambil gambar Posisi hp Landscape seperti ini teman-teman Yang kedua yaitu tripod Nah posisi tripodnya seperti ini teman-teman Dulu aku belinya tuh cuma 80 ribu Kalau sekarang aku gak tau ya Teman-teman bisa cek di online shop Atau di toko terdekat kalian Oke kita lanjut Yang ketiga yaitu mic clip on Dan splitternya Seperti yang aku pakai ini teman-teman Aku udah pernah review sebelumnya Buat kalian yang mau nonton Silahkan cek link di deskripsi box Atau di e-kartu ya teman-teman Disitu aku sudah nge-review Dari mulai harganya mic clip onnya tuh berapa Splitternya berapa Kemudian cara pasalnya gimana Nah seperti itu Oke lanjut Yang keempat Untuk pencahayaan Disini aku hanya mengandalkan lampu ruangan ya teman-teman Jadi tepat di atas handphone aku Disini langsung ada pencahayaannya Yaitu lampu kamar aku ya teman-teman Dengan daya 50W Bermerek Pilip Nah jadi dengan cahaya ini Langsung ngena gitu loh teman-teman Kemuka aku Sehingga dengan adanya pencahayaan lampu ruangan ini Bisa menambah kualitas video aku semakin cerah Kalau kalian ngerasa kurang cerah Bisa kalian tambahkan ring light Nah ring lightnya ini Kalian bisa buat sendiri Atau beli di online shop Tapi saran aku lebih baik Buat sendiri aja teman-teman Karena lebih murah dan ramah di kantong Kalau kalian ingin tahu cara buatnya bagaimana Silahkan klik link di deskripsi box Atau klik e-kartu di atas ini ya teman-teman Di situ aku sudah sharing cara buat ring lightnya Dan yang terakhir yaitu background Di sini aku hanya mengandalkan tembok kamar ya teman-teman Ini adalah tembok kamar aku Nah kalau aku sudah bosan dengan tembok kamar ini Aku menambahkan bingkai Supaya ada kreativitasnya sedikit gitu loh teman-teman Tapi kalau buat teman-teman yang memiliki budget yang lebih Kalian bisa menambahkan wallpaper Atau green screen dan lain sebagainya Yang sekiranya bisa menambah nilai estetika Jadi sesimpel itu ya teman-teman Nah buat kalian yang masih menunda-nunda Karena kendala yang kalian bilang tuh katanya Belum cukup modal untuk membeli peralatan youtube Mulai dari sekarang hilangin pemikiran seperti itu ya teman-teman Karena kalian bisa kok buat video cuma pakai handphone saja Yang pasti murah dan low budget Tentunya hampir semua orang itu memiliki barang yang satu ini Intinya niatkan dalam hati kalian untuk sharing video Yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain Karena sedikit ilmu yang kalian bagikan Dan bermanfaat bagi yang lainnya itu lebih mulia Daripada banyak ilmu tapi ilmunya tuh buat dirinya sendiri Itu loh teman-teman Jadi dalam melakukan hal apapun itu tergantung dari niatnya Meskipun banyak kekurangan dari kita Baik itu dari alat perlengkapan youtube Kemudian pengetahuan dan cara komunikasi kita Tapi kalau kita udah niat dan mau belajar Insya Allah pasti bisa Oke itu tadi tips and trick dari aku Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan dapat membantu teman-teman yang baru mulai nge-youtube ya Kalau kalian suka dengan video ini Boleh tekan tombol like-nya Dan juga di-share ke seluruh social media yang kalian punya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku Dan juga agar youtube channel aku semakin berkembang Tentunya agar aku juga tambah semangat lagi bikin videonya Terima kasih teman-teman Tunggu video aku selanjutnya ya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax